Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi adik-adik Nah, kita bertemu pada pembelajaran bahasa Indonesia Pertemuan kelima yaitu membahas tentang Mempelajari teks eksplanasi Pada pelajaran sebelumnya, kamu sudah belajar tentang prosedur Ternyata mudah bukan mempelajari teks prosedur itu Saat ini kamu akan belajar teks eksplanasi Pernahkah kamu mendengar istilah eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan sebuah tarangan Yang berisi penjelasan-penjelasan lengkap Mengenai suatu topik yang berhubungan dengan berbagai fenomena Baik fenomena alam maupun sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari Teks ini bertujuan untuk memberikan informasi sejelas-jelasnya kepada pembaca Agar paham atau mengerti tentang suatu fenomena yang terjadi Untuk membekali kemampuan pada bab ini Kamu akan belajar Pertama, mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi Kedua, mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi Yang ketiga, menganalisis struktur dan kebahasan teks eksplanasi Dan yang keempat, mengembangkan teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan kebahasan Untuk membantu kamu dalam mempelajari dan mengembangkan teks eksplanasi Mempelajari peta konsep di bawah ini dengan teks sama Nah, silahkan kalian baca sendiri ya Tentunya dengan menceda video ini Ya, teks eksplanasi ya Ada bagan ini, lihat di peta konsep ini Apa-apa saja yang akan kalian pelajari Kita lanjut Nah, yang pertama adalah mengidentifikasi informasi dalam teks eksplanasi Pertama, tujuannya adalah Setelah mempelajari materi ini Kamu diharapkan mampu memahami informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dari yang didengar atau dibaca Yang kedua, menemukan gagasan umum dan fakta penting dalam teks eksplanasi Pernahkah kamu mendengar atau membaca informasi mengenai fenomena atau peristiwa yang terjadi di lingkunganmu? Fenomena atau peristiwa tersebut seperti hujan deras, gempa bumi, angin puting beliung, dan yang lainnya Selain itu, kita sering pula mendengar peristiwa-peristiwa yang terkait dengan masalah sosial dan budaya Misalnya, seorang siswa SMA yang berhasil menjuarai lomba penelitian remaja Lomba salah satu jenis olahraga Atau siswa SMK yang berhasil menciptakan alat pendeteksi gempa bumi Mungkin juga kamu membaca peristiwa politik dan ekonomi Misalnya, tentang pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara serentak Atau tentang investasi asing yang mulai merambah ke daerah-daerah Informasi tentang peristiwa atau fenomena tersebut disajikan dalam jenis teks eksplanasi Nah, kegiatan satu Memahami informasi dalam teks eksplanasi Teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya fenomena Dengan teks tersebut, pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang yang terjadi fenomena secara jelas dan logis Teks eksplanasi menggunakan banyak fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab-akibat atau kausalitas Namun, sebab-sebab atau akibat-akibat itu berupa kekumpulan fakta menurut penulisnya Nah, perhatikan ya Perhatikan contoh teks berikut ini Ini apa? Teksnya, judulnya adalah demonstrasi masa Silahkan kalian baca dengan menggeda video ini Ya Oke Oke Iya Sudah ya Sudah dibaca teksnya Teks di atas terdiri atas paragraf-paragraf yang merupakan paparan tentang akibat dan sebab maraknya demonstrasi di tengah-tengah masyarakat Teks itu pun dapat dikelompokkan sebagai teks eksplanasi Dari teks semacam itu, diharapkan para pembaca dapat memahami proses berlangsungnya suatu peristiwa yang bersifat kausalitas dengan sejelas-jelasnya Dalam teks eksplanasi Penulis menggunakan banyak fakta yang fungsinya sebagai penyebab atau akibat terjadinya suatu peristiwa Bahkan dapat dikatakan bahwa teks eksplanasi Jadi hampir semuanya berupa fakta Untuk lebih jelasnya Perhatikan kembali paragraf ke-6 dan ke-7 di atas Paragraf tersebut dibentuk oleh 4 buah kalimat yang semuanya berupa fakta Jadi kalau teks eksplanasi itu dia membahas tentang suatu peristiwa yang benar-benar terjadi Atau fakta Kalian bisa membaca dengan menceda video ini Oke, ini fakta ya Oke Perhatikan pula contoh lainnya di bawah ini Nah ini juga termasuk teks eksplanasi Silahkan kalian baca dengan menceda video ini ya Nah teks di atas juga tergolong dalam bentuk teks eksplanasi Dalamnya tergambar suatu peparan proses Teks tersebut memaparkan secara kausalitas tentang proses penyembuhan penyakit anemia Pembacanya pun memperoleh pemahaman Yang sangat jelas tentang cara-cara penyembuhan penyakit itu Dengan contoh di atas Teks yang menjelaskan suatu proses urutan kegiatan yang bersifat kausalitas Dapat digolongkan ke dalam teks eksplanasi Nah ini tugas kalian ya Setelah belajar teks eksplanasi bagian pertama tadi Nah ini tugas Yang pertama Cuma satu nomor saja tapi ada lima item Apa yang menjadi dasar jika teks tersebut dinamakan teks eksplanasi Silahkan kalian jelaskan kemudian bagaimana ciri umum dari teks eksplanasi Ciri-ciri umum itu seperti apa Dalam teks eksplanasi yang ketiga adalah Teks eksplanasi dibentuk oleh unsur apa saja Dan yang keempat Apa yang dimaksud dengan hubungan kausalitas dalam teks eksplanasi Dan yang kelima Apa fungsi fakta dalam teks eksplanasi Oke adik-adik Nah jika ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya Terima kasih Selamat menikmati